Alhamdulillahirrohmanirrohim alamin, hari pertama sholat tarawih di Malaysia, begitu sangat meriah banget Dan akhirnya puasa lagi di Malaysia, tapi gak apa-apa, bulan ramadhan yang ada di Malaysia dan juga di Indonesia Kurang lebih suasananya juga hampir sama, nah ini dia kawan saya daripada Malaysia, beliau orang muar Pertama kalinya sholat tarawih di masjid besar yang ada di Mersing, negeri Johor Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabarnya sahabatku semua, semoga sehat selalu Alhamdulillah masih diberi umur panjang dan akhirnya puasa lagi di Malaysia Dan kali ini saya bersama kawan saya daripada Malaysia mau sholat tarawih Jadi banyak yang berkomentar, bang sholat tarawih di masjid Malaysia Oke, saya turuti permintaan sahabatku semuanya Jadi selepas sholat tarawih nantipun, saya juga akan langsung sahur mas ya Langsung sahur Daripada nanti telajak tidur kan, lebih baik langsung sahur Dan saya akan tunjukkan suasana bulan Ramadan di Malaysia seperti apa sahabatku semua Alhamdulillah selama tinggal dan bekerja di Malaysia Saya pun juga berkawan baik dengan sahabat saya daripada Malaysia Mungkin kalau di media sosial sering gandu-gandu ya kan Tapi di dunia nyata kita ngopi bareng, duduk bersama bareng-bareng Itulah Indonesia dan Malaysia Jadi kalau ada hal-hal remeh terus dijadikan bahan pergaduan di media sosial Itu hanya media sosial saja Selepasnya di dunia nyata kita mesra Nah, kali ini kita orang mau menuju perjalanan ke masjidnya Untuk jarak dari masjidnya, dari tempat tinggal kerja saya Itu sekitar 25 menitan Jadi agak cukup lumayan jauh Sebab kerja saya itu agak berada di pedalaman ya Jadi melewati beberapa perkampungan yang ada di sini Nah, untuk masjidnya itu berada di atas bukit Kalau suasana perkampungan yang ada di Malaysia Sama juga seperti suasana yang ada di perkampungan Indonesia Di perkampungan Malaysia juga banyak surau-surau Sebaliknya, di perkampungan Indonesia juga banyak surau-surau atau musola Tapi kali ini saya dengan kawan saya Lebih memilih untuk sholat tarawih di masjid Sebab dekat dengan bandar juga Dan sekalian, kata sahabat saya Langsung cari sahur mas Biar nanti tidak terlajak tidur Puasa pertama sahurnya awal sangat mas Tidak masalah ya? Tidak ada masalah Menginjak masjid di sini mas ya Ya betul Pertama kalinya Di daerah sini Sebab kawan saya ini daripada muar Puasa Puasa Kok puasa? Sholat tarawih Meriah mas ya? Meriah Suasananya begitu sangat Nampak meriah Hari pertama sholat tarawih Di masjid Malaysia Dari mulai Dari mulai anak-anak muda Dan juga para Masyarakat di sini Nampaknya hari ini Parkir di halaman masjid Akan penuh Tengok sahabatku semua Mobilnya sudah banyak banget Alhamdulillahirrohabilalamin Akhirnya saya sampai di Masjid Jami Mersing Salah satu masjid yang paling terbesar Di bandar Mersing Dan masjid ini Letaknya berada di atas bukit Kalau kita datang pagi Ataupun siang hari Pemandangan bandar Mersing Nampak dari atas bukit Waktu sekarang menunjukkan Pukul 8.30 Ini kalau di Indonesia 8.30 itu sudah Selesai sholat tarawih Tapi kalau di Malaysia 8.30 baru saja Selesai azan isa Jadi perbedaan waktunya Agak lumayan panjang Nah ini dia Kawan saya Daripada mana mas? Daripada Muar Daripada Muar Dan ini pertama kalinya Berada di Masjid Mersing ya Masjid Mersing Bagaimana tanggapan Anda mas? Mengenai Sungguh indah Sungguh indah ya? Berada di atas bukit ya guys Ini kalau siang hari mas? Atau tengah hari? Kok siang hari tengah hari? Ini kalau Pagi hari lah Biasanya kalau saya Selepas sholat Hari Raya Aidil Fitri Aidil Adhaga Pemandangannya Indah Indah banget Dekat tepi-tepi pagar ini Tapi sayang kali ini kan Malam Jadinya ya Nggak bisa melihat pemandangan Bandar Mersing Yang dari atas bukit ini Dan kali ini kita datang awal Belum Belum cukup rame lah Alhamdulillah Alhamdulillahirrohabilalamin Sahabat-sahabatku semua Akhirnya Puasa lagi di Malaysia Ini menjadi puasa Keberapa ya? Sampai saya lupa Jadi setiap bulan Ramadan Hari Raya Pasti Berada di Malaysia Sedih sih Tapi Ya bagaimana lagi? Namanya Sedang berjuang Mencari napkah Untuk keluarga Assalamualaikum 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 Masya Allah Luar biasa Hari pertama Solat Tarawih Di Masjid Malaysia Begitu sangat Meriah Anak-anak muda Dekat sini Juga Begitu sangat Rame Datang Pergi ke masjid Nah itu dia Anak-anak muda Bawa motor Yang Orang-orang tua Bawa kereta Atau mobil Meriah Banget sahabatku semua Sampai-sampai Parkirnya itu Penuh Kendaraan Mobil Dan juga Motor Nah seperti ini Suasana di dalam Masjidnya Jadi masjid di Malaysia Itu kipasnya itu Besar Bawanget Macam kipas Itu loh Pesawat helikopter Masjid yang ada Di Bandar Mersing ini Masjidnya Bangunannya Ruangan terbuka ya Jadi tidak pakai Aircon Hanya Menggunakan Kipas sahaja Tapi kipasnya Dekat sini itu Banyak banget Sahabatku semua Bahkan di Tepi-tepi Dinding itu Banyak kipas juga Nah ini dia Sahabat saya Daripada Muar Orang Muar Pertama Kalinya Solat Tarawih Di Masjid Jami Mersing Masjid Masjid Seronok sekali Setelah selesai Solat Tarawih Saya diajak Sahabat saya Daripada Malaysia Untuk Nongkrong Atau Ngopi-ngopi Kata sahabat saya Daripada Malaysia Yuk mas Ngopi Biasanya Kalau Orang-orang Sini Selepas Solat Tarawih Itu Ngopi-ngopi Sambil Bercerita Nah seperti ini Sahabatku semua Suasana Bandar Mersing Yang ada Dekat negeri Johor Tidak seperti Bandar-bandar besar Lainnya Suasana Bandar Mersing Di malam hari Kalau sudah Pukul Mendekati Sebelas malam Itu Agak sepi ya Jadi Sudah banyak Kede-kede Yang tutup Kalau di Kampung saya Bila bulan puasa Justru Kedenya itu Bukanya Cukup lama Dibanding Hari Biasa Tapi Kalau di Malaysia Gede-gede Yang jualan Bukanya Macam biasa Tutupnya Macam biasa Jadi Ada sedikit Perbedaan Kata Mas Amian Di Masjidnya Di kampung ya Di kampung Mas Amian Kalau Selesai Solat Tarawih Ada makan-makan Ada jamuannya Makan-makan Bui-bu-i Kadang-kadang Nasih Lemak Masih Lemak Ada Kalau ada Orang yang Hantar Kampung Mas mana Kampungnya Dimuar Oh Berarti Kalau dimuar Macam itu Ya Kalau Ada orang Yang sedekah Tapi Kebanyakan Selepas Solat Tarawih Pasti ada Ya Pasti ada Jadi Ada sedikit Perbedaan Sahabat Semua Kalau di Kampung Saya Masih Nggak ada Langsung Pulang Itu Langsung Kena Buat Mencubu Nanti Balik Biasanya Orang-orang Menghantar Makanan Itu Untuk Yang Tadarus Di Masjid Ini Tidak Ini Untuk Semua Untuk Semua Yang Yang Mengerjakan Jemaah Yang Mengerjakan Jemaah Tapi Kalau Di Kamu Saya Ada Mas Cuman Selepas Orang Tarawih Baru Dihantar Makanan Untuk Orang Yang Tadarus Di Indonesia Ada Perbedaan Sedikit Kali Ini Kita Sahurnya Awal Sahurnya Awalnya Lapar Lapar Bikin Maggi Jam 12 Jam 3 Mungkin Bikin Maggi Kalau Lapar Bikin Maggi Kalau Tidur Tidur Kali Ini Makanya Mau Makan Nasi Kureng Sama Rotinan Ya Pertama Kalinya Mas Samian Kemersing Jadi Dia Mau Merasakan Rotinan Mersing Rasanya Seperti Apa Sebenarnya Tapi Mau Saya Ajak Ke Masakan Melayu Tapi Agak Lumayan Jauh Jadi Kita Dekat Sini Sediakan Sebab Tempat Kerja Kita Pun Juga Lumayan Jauh Sampai Itu Semua Selepas Suha Tarawih Kita Ngopi Bersama Seperti Inilah Kehidupan Suasana Di Malaysia Jadi Saya Dengan Sahabat Sahabat Dari Malaysia Oke Oke Saja Ada Yang Gaduh Mana Ada Yang Gaduh Di Media Sosial Medi Sosial Ini Merupakan Kuasa Yang Berpuluh Kali Mas Saya Di Malaysia Kuasanya Tidak Berapa Sekitar 11 Mungkin Jadi 11 Lebaran Kalau disana Dipanggil Lebaran Kalau disini Dipanggil Aidilfitri 11 kali Aidilfitri Di Negara Malaysia Orang Kalau Merantau Mas Yang paling Sepi Itu Saat Bulan Bulan Macam Ini Jadi Patutnya Berkumpul Terus Saudaranya Mari Rumah Terus Kali ini Berpisah Harusnya Bisa Berbuka Kuasa Sama-sama Saur Sama-sama Tarawih Sama-sama Tapi Kali ini Bersama Kamu Alhamdulillah Alhamdulillah Untuk Suasana Yang ada Di Malaysia Ini Gemeriah Hanya Tak beda Jauh Dengan Di Kampung Saya Juga Suasananya Pun Sama Lebih Suasananya Lebih Kurang Sama Cuman Kalau Di Kampung Saya Kalau Puasa Biasanya Ada Para Anak-anak Muga Yang Bawa Alat Musik Tradisional Untuk Kejut Orang Yang Yang Supaya Tauh Kalau Di Kenapa Di Indonesia Ada Tradisi Mengejut Saur Itu Sudah Menjadi Tradisi Adat Budaya Disana Yang Sudah Beratus Satus Tauh Kalau Di Kampung Indonesia Mas Kalau Di Kampung Indonesia Itu Warganya Semuanya Muslim Jadi Jarang Yang Non Muslim Kalaupun Ada Yang Non Muslim Itu Sudah Menjadi Hal Yang Biasa Dan Mereka Tak Kecu Ya Sudah Paham Saling Menghormati Satu sama Lain Seperti Inilah Suasana Kehidupan Saya Selamat Tinggal Dan Bekerja Di Malaysia Alhamdulillah Kawan-kawan Saya Daripada Malaysia Juga Orangnya Sangat Baik Dan Saya Pun Juga Berbagi Sedikit Cerita Tentang Suasana Bulan Ramadhan Yang Ada Di Kampung Halaman Saya Nah Ini Dia Anak-anak Buda Selepas Tarawih Itu Nongkrong Dekat Kedemak Mak Ngopi Macamin Suasananya ? ? Menuhi ?